Gempuran Rusia ke Ukraina disebut-sebut jadi strategi Presiden Vladimir Putin mengumpulkan dukungan rakyatnya di tengah lemahnya kondisi domestik Rusia. Benarkah begitu? Beberapa tahun terakhir, skandal korupsi para pejabat Kremlin terkuat. Hasil investigasi pegiat anti korupsi Alexei Navalny mengekspos kasus penggelapan 1,2 miliar dolar oleh Perdana Menteri Dmitry Medvedev pada 2017 dan skandal Istana Putin yang diduga dibangun dari hasil suap sebesar 1,35 miliar dolar. Sejak 2011, Partai Putin United Russia Party dikenal sebagai partai penjahat dan pencuri. Survei Levada pada Mei 2020 menyebut Putin hanya dipercaya 25 persen warga Rusia. Dukungan publik terhadap Putin juga tak pernah lebih dari 70 persen sejak Agustus 2018 hingga Januari 2022. Serangan Putin ke Ukraina mengingatkan kita pada Kaisar Jerman Wilhelm II saat mendeklarasikan perang melawan Serbia dan sekutunya di Perang Dunia Pertama. Dalam Germany's Aims in the First World War, sejarawan Jerman Fritz Fischer menyebut bahwa Jerman bersalah telah memprovokasi Perang Dunia Pertama. Salah satu argumennya, Jerman memulai perang demi menekan ketegangan politik dan sosial internal yang menghancurkan rezim mereka. Memasuki abad 20 kala itu, para pejabat Jerman ingin memberangus partai sosialis dan serikat pekerja yang kala itu tengah menguat. Untuk mengalihkan perhatian dalam negeri, maka perang jadi pilihan. Taktik yang kerap disebut Diversionary War itu tak hanya dilakukan oleh Putin dan Wilhelm II, skandal perselingkuhan Bill Clinton pada 1998 sempat bikin kepresidenannya goyang. Tiga hari setelah pengakuannya, pemerintah Amerika Serikat mengumumkan serangan udara terhadap situs-situs yang diduga teroris di Sudan dan Afganistan. Hal ini dilakukan untuk mengalihkan perhatian media dan meningkatkan sentimen patriotik. Pada 2003, George W. Bush juga gunakan invasi Amerika Serikat ke Irak untuk menaikkan dukungan publik kepadanya dari 53 persen menjadi 71 persen. Dan, my fellow citizens, at this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. Sub indo by broth3rmax